assalamualaikum Hai semua jumpa lagi di channel YouTube Dapur Bunda Jeva apa kabar semuanya teman-teman semoga semuanya sehat walafiat dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala jalan urusannya amin Allahumma amin di video kali ini aku mau buat camilan ya teman-teman cukup dengan satu terut saja bisa membuat camilan seenak ini yuk langsung aja kita buat ya oke kita siapkan wadah kemudian kita pacarkan satu butir telur pastikan telurnya suhu ruang ya teman-teman kemudian tambahkan gula pasir tambahkan juga setengah sendok teh SP teman-teman bisa pakai opalet atau TPM ya kemudian ini akan kita mixer dengan kecepatan rendah kemudian ke kecepatan tinggi ya hingga kental putih dan berjejak ya teman-teman selama 7-10 menit setelah putih kental dan berjejak seperti ini kemudian kita matikan dulu mixernya lalu kita tambahkan tepung terigu ya teman-teman tambahkan juga setengah sendok teh baking powder masukkan juga vanili cair ya kalau teman-teman punya vanili bubuk boleh juga ya lalu masukkan minyak goreng ya pastikan minyaknya minyak yang bagus ya teman-teman jangan minyak jelantah ya hehehe kemudian tambahkan santan instan disini aku pakai 200 ml ya eh kemudian kita aduk-aduk dengan mixer gunakan kecepatan rendah saja aduk eh hingga tercampur rata ya dan tak lupa aku ucapkan bagi yang kalian yang baru bergabung di channel ini aku ucapkan selamat datang ya semoga kalian suka dengan video ini setelah tercampur rata lalu kita akan matikan mixernya ya teman-teman kemudian kita ratakan pinggirannya dengan spatula ya teman-teman kita ratakan aduk-aduk hingga semuanya tidak tercampur rata kemudian siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin atau Carlo ya teman-teman lalu kita tuang adonan putih dulu Oh ya teman-teman ini sebelumnya aku sudah apa adonannya aku bagi dua ya aku kasih warna-warna hijau dan putih oke tuang secara bergantiannya warna hijau dan warna putih sampai kita menghasilkan motif yang bagus ya tuang adonan hingga habis ya teman-teman setelah adonannya masuk semua kemudian ini akan kita kukus selama 30 menit ya atau sampai matang ya teman-teman setelah kurang lebih 30 menit atau dengan sampai matang kita buka tutup kukusannya lalu kita lakukan tes tusuk ya teman-teman dan kita angkat bolunya ya kalau misalnya tidak ada yang menempel berarti sudah matang ya tuh teman-teman oke kemudian kita akan pindahkan ke kuling rak ya teman-teman kemudian kita akan balik dan kita akan lihat Masya Allah ini bolunya cantik banget ya teman-teman kemudian kita akan balik lagi si bolunya ini beneran cantik banget bolunya teman-teman ya ini ini bolunya empuk banget nih terlihat motifnya bagus banget ya teman-teman nah ini dia bolunya teman-teman cukup dengan satu telur saja bisa menghasilkan bolu seenak ini ini cocok buat ide jualan ya teman-teman kemudian ini juga cocok buat camilan di rumah bersama keluarga oke terima kasih sudah nonton semoga video ini bermanfaat dan selamat mencobanya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like comment share dan subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku bye bye bye